Intro Kita ngobrol sama warga pengen mencari solusi salah satunya bagaimana sekarang dengan pupuk bersubsidi, kuotanya dikatasi, kemudian harus memiliki kartani padahal petani di Terenggala ini bukan hanya petani penggarap sawah yang berhak mendapat pupuk bersubsidi tetapi juga ada 120 ribu petani hutan maka yang kita inginkan daripada kita mengajak petani terus-terusan membeli pupuk apalagi pupuk dicari susah, kita ingin mereka ini bisa mandiri pupuk dengan cara apa? kita di perda kita sudah ada yang namanya badan usaha milik petani saya ingin setiap kapotan nanti kita dirikan badan usaha milik petani dimana usaha utamanya nanti adalah memproduksi pupuk salah satunya pupuknya adalah pupuk organik cair karena kualitasnya bagus dan karena sifatnya yang cair ini lebih gampang untuk diserap oleh tanaman sehingga hasilnya di beberapa percobaan cukup baik dan saat ini sudah ada beberapa pokok tan yang sudah memproduksi dan dijual di kalangan sendiri nah itu nanti akan kita legalisasi menjadi badan usaha-badan usaha milik petani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!